Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channelnya Sawa Agustin Oke guys, di video kali ini Aku bakal kasih tau sama kalian Setiap minggunya itu Aku pakai body scrub dari apa guys Dan dari judul timenalnya aja Kalian udah liat lah ya aku pakai apa Nah sebelum lanjut ke videonya Kalian harus subscribe channel aku Di like, comment, dan share ke sosial media Yang kalian punya supaya channel aku Makin berkembang guys Oke kita lanjut ke videonya Oke guys, jadi Aku itu setiap minggunya Paling satu minggu itu tiga kali Aku pakai body scrub dari Singjui guys Buat kalian yang belum tau Ini tuh formulanya itu ada apa aja Kandungannya Aku bacain ya Oke Nah aku bacain disini tuh Terdapat Herba Matsu oil Yang Fungsinya itu Membantu Mengubah Pigment Melanin Penyebab warna kulit gelap Menjadi Lecomelanin Yang lebih cerah Kulit tampak lebih putih dan lembab Dan disininya juga ada Sakura Flower Extract Membantu proses Regenerasi sel kulit Sehingga kulit tidak kustam Kulit tampak Bening dan kenyal Gitu guys Jadi Di dalam Singjui ini tuh Terdapat Kandungan Herba Matsu oil Dan Sakura Flower Extract Dan Fungsinya disini itu tuh Untuk Membantu Kulit kita yang gelap Jadi lebih cerah Terus Lebih lembab juga Nasi sakuranya ini Fungsinya itu Membuat kulit kita Jadi bening Dan kenyal Guys Nah Pengalaman aku Setelah pake ini Itu tuh Kalian pernah gak sih Guys Kerasain pada saat Kulit kalian tuh Kayak bersisik Gitu loh Kalau misalkan Ada yang Kena kuku Kulit kalian Kayak tuh Garis kayak gitu Ada bekasnya Di tangan Atau di kaki Nah Dulu aku tuh Kayak gitu guys Sakingkan keringnya Emang segitu gitu Kalau dipegang orang Kayak ada yang Gak sengaja Cakar Kulit aku Kaki aku Gitu kan Nah Itu bebekas guys Di kaki aku Gitu loh Dan disitu aku sadar Oh my god Ternyata kulit aku Kering banget Gitu Aku gak boleh dong Kayak gini Jadi Teksturnya itu Kalau kalian belum tau Itu dia Kalau kita baru beli Itu ada Ininya ya Ada warna putih Ada plastik Magnum Warna putih Ya Baru kita robek Ini udah dirobek Karena udah dipakai Dan teksturnya itu Warna putih Scrubnya itu Lumayan gede-gede Guys Kayak Butir-butir kecil Kayak gitu ya Lumayan gede Tapi Karena scrubnya Itulah Yang mengangkat Daki di kulit kita Betul Supaya lebih lembut juga Nah Kayaknya aku harus Pakain ya Untuk Ngeliat Sebenernya Nanti Perubahannya itu Seperti apa Nah Di sebelas ini Aku pakai Di sebelas ini Enggak aku pakai Jadi nanti Setelah udah selesai Kalian bisa Lihat Gimana Perubahannya Setelah Yang dipakai Sama Mula Dipakai Sama Sekali Aku Pakai ya Di sini Tangan aku Nah Kalian bisa Lihat guys Ini tuh Emang Scrubnya itu Terasa banget Kalau kita gini Terasa banget Ada butir-butir Kecilnya Jadi Kalau kita Kencang-kencang Kayak gini Itu Sebenernya Hati-hati Kalau misalnya Tangan gini Kan agak Nggak terlalu Halus ya Kulit kita Jadi Nggak Penapa-penapa Juga Tapi Kalau yang Di bagian Mana ya Yang kulitnya Emang Sangat Lembut Kayak gitu Di sini Kalau ya Di tangan sebelah Ini kan Agak lembut Kayak gitu Jadi Harus hati-hati Untuk Nge-apply Si body scrubnya Guys Jadi Jangan yang Terlalu Ditekan Terus Kayak yang Buru-buru Gitu Jangan Iya sih Pengen Dakinya Keangkat Tapi Kalau pelan-pelan Juga Nggak Masalah Juga Sih Tetap Dakinya Keangkat Jadi Makanya Harus Sabaran Supaya Nggak Irifasi Juga Kulit Yang Yang Ini Yang tipis Seperti ini Nah Jadi Aku Tiap Minggunya Itu Kalau lagi Rajin Banget Hari Minggu Aku Pakai Sebelum Anjir Aku Pakai Gitu Kan Kadang Kalau Misalkan Sabun Di rumah Lagi Habis Ya Aku Pakai Ini Aku Coba Cincin Aku Jadi Makanya Itu Emang Bener-bener Harus Digosok Sampai Bener-bener Dia Itu Yang Warna Putih Bener-bener Nggak Ada Sampai Berubah Jadi Dagi Kita Loh Jadi Butir Anjir Memang Bener-bener Habis Kita Tekan-tekan Sepaya Yang Tadinya Itu Yang Kita Apply Disini Menyerap Kedalam Jadi Makanya Itu Bukan Ditaruh Ketangan Udah Digosok Ini Udah Kita Sirampak Air Tapi Emang Bener-bener Kita Gosok Sampai Berubah Menjadi Daki Yang Keluar Di Tubuh Kita Sampai Bener-bener Putirannya Tidak Ada Bari Scrub Nya Tidak Ada Lagi Scrub Nya Sudah Ilang Karena Kita Gosok Ketangan Kita Ya Biasanya Aku Maka Kaki Ketangan Itu Bener-bener Aduh Bener-bener Kayak Di Lantai Itu Berjatuhan Guys Yang Aku Gosok Gosok Itu Sekotor Itu Sebenernya Tapi Ya Harus Kayak Gitu Namanya Pengen Kerawatan Kan Kalian Komen Ya Kalau Kalian Sudah Pernah Coba Ini Berhasil Tidak Dikulit Kalian Atau Kalian Belum Pernah Coba Terus Pengen Coba Gitu Kalian Komen Ya Ini Bener-bener Sudah Ilang Tadi Yang Awalnya Seperti Ini Tempelan Ke Tangan Karena Digosok Gosok Pelan Pelan Jadi Ilang Semuanya Gak 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 Dia Masuk Ke Kulit Kita Gitu Kayak Yang Kita Gosok Masuk Ke Peri Kulit Kita Yaudah Yang Ngebuat Lembut Jadi Sebenernya Lembut Putih Itu Karena Kita Gosok Bukan Karena Kita Tempelan Sudah Selesai Bukan Kayak Gitu Ini Beda Sama Modulation Modulation Kan Kayak Kita Sapuin Ke Badan Yaudah Tunggu Dia Kering Lembab Gitu Kan Kuali Ini Bener-bener Kita Gosok Sampai Bener Kering Sampai Gak 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 Bekas Sama Sekali Warnanya Gak Ada Gitu Nah Ini Emang Udah Selesai Tapi Kayaknya Aku Bakal Tambah Lagi Selajari Aku Karena Tadi Cuma Disini Dolong Aku Tambah Lagi Sedikit Jadi Buat Kalian Yang Sering Banget Mungkin Anak Sekolah Yang Pada Bawa Sepeda Motor Yang Kayak Kalian Kerja Di Lapangan Kalian Kayaknya Harus Butuh Sama Body Scrub Sinju Ini Karena Kalau Kalian Di luar Terkenal Matahari Kan Pasti Kulitnya Bakal Belang Kan Apalagi Mungkin Kalian Pake Baju Yang Panjang Sampai Segini Terus Tangannya Itu Gak Pake Kaus Tangan Gak Pake Satu Tangan Kena Langsung Ke Matahari Pasti Belang Itu Gak Bisa Dipungkiri Itu Pasti Belang Kalau Kalian Biar Nah Buat Supaya Pulit Kalian Balanced Gitu Tetep Balanced Gia Tetep Sama Gak Keliatan Belang Oke Guys Tadi Pangan Aku Udah Aku Beles Pake Air Terus Aku Gak Pake Tisu Dan Hasilnya Kalian Misalnya Perubah Aku Gak Misa Lihat Karena Kayaknya Kalian Harus Lihat Sendiri Ada Gak Sih Perubahan Warnanya Kalau Menurut Aku Ada Sih Sedikit Lebih Cerah Yang Aku Pake Body Scrub Tadi Kenapa Aku Biar Lebih Cerah Karena Aku Kan Gosuk Gosuk Dan Termasuk Kuman Yang Kering Yang 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 Itu Jadi Lembah Aku Termasuk Kulit Yang Kering Sejujur Aku Kulit Aku Sangat Kering Bagian Tubuh Bagian Aja Kombinasi Ada Kering Ada Ada Berminyak Tapi Kalo Untuk Kulit Di Tangan Kaki Aku Bener Kering Jadi Kalo Misalkan Aku Pakai Yang Kaya Lotion Atau Body Scrub Itu Emang Bener Langsung Kelihatan Reaksinya Bez Pencil Sendiri Kalo Kulit Emang Perubahan Dari Warnanya Itu Ada Gitu Ini Lebih Cerah Yang Aku Pake Tadi Jari Aku Kalian Perhatiin Deh Tari Kalian Terhatiin Sendiri Yang Disini 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 Itu Kan Ini Agak Lebih Hitam Lebih Kering Juga Ini Aku Pegang Kering Ini Lebih Lembut Lebih 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 Cerah Juga Seampung Itu Guys Oke Kalo Kalian Pengen Coba Pengen Buktiin Silahkan Kalian Buktikan Gimana Reaksi Itu Kalian Karena Ini Juga Gak Mahal Dan Kalo Kalian Sangnya Juga Enak Sangnya Lembut Banget Sorry Lembut Banget Jauh Banget Pokoknya Oke Sampai Disini Dulu Video Aku Semoga Bermanfaat Buat Kalian Kalo Kalian Pengen Coba Silahkan Dibeli Dan Kalo Kalian Pengalaman Yang Lain Tentang Sinju Ini Kalian Bila Komen Di Bawah Oke Guys Sampai Disini Dulu Video Aku Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Tapi Kalian Jangan lupa Subscribe Channel Ini Supaya Aku Maka Semangat Untuk Buat Video Yang Menampak Untuk Kalian Assalamualaikum